Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Kemarin lawan Jepang latihannya sangat bagus, anak-anak punya optimis. Memang kan kembali kita sebagai bangsa, walaupun kalah kelas, kan harapan itu harus ada. Apakah seri, apakah menang, atau kemarin kalau kalah pun maunya 2-0, jangan 4-0. Dan kalau saya lihat, ya hari ini sama ketika lawan Jepang, mereka dalam suasana yang baik dan positif. Tapi mereka tahu lah, game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room, bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong. Kalau tidak percaya, ya selesai dong. Proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kenapa kita bisa buktikan di U23, ya kita fight, kita fight, kita fight, masuk playoff, kalah, tinggal satu game tidak masuk Olimpiade, ya sudah. Tapi kan kita usaha. Yang saya tidak suka, kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kita hanya harus menang, tidak menang. Ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain semua secara terbuka. Bahkan saya bilang di kata-kata kemarin harus semua berintrospeksi diri, betul kan? Gitu. Jadi saya tidak mau. Itu salah-salah. Dan saya tentu di sini pekerja keras, saya selalu dalam posisi seorang pemimpin yang selalu mencari target. Kalau tidak, ya jangan kasih saya. Itu yang saya dorong semua.